Senin malam, calon gubernur DKI Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno sambangi kediaman Salahuddin Wahid atau Gus Solah di kawasan Bangka, Jakarta Selatan. Pertemuan selama kurang lebih 90 menit jadi ajang silaturahmi keduanya. Anies dan Sandi sempat bernostalgia ketika menginap di pesantren tebu ireng jombang yang diasuh Gus Solah. Pertemuan juga membahas tentang situasi pilkada di DKI. Gus Solah mengharapkan pemilihan tidak memecah belah persatuan di masyarakat. Waktu yang cerita-cerita pengalaman kemarin betapa beratnya menjalani kampanye, kepala di bawah, kaki di atas, itu aja. Ya sudah tadi disampaikan. Ya kita kan harus berusaha dan mungkin menjaga ketika pemilihan. Dan setelah pemilihan tentunya kan, kita tidak ingin bangsa ini terpecah hanya gara-gara ini. Tadi tentu membicarakan banyak hal, tapi kita ingin agar nanti pilkada di putaran kedua ini berjalan dengan jujur, berjalan dengan adil dan demokratis. Dan kita ingin agar kebersamaan tadi pesan banyak masalah kebersamaan, persatuan dijaga. Gus Solah tak menyebut pertemuan ini sebagai bentuk dukungan kepada Ani Sandi. Sebelumnya adik almarhum Gus Dur tersebut telah bertemu calon lainnya seperti Jarod Saiful Hidayat. Eduard Fidiadi, Franciscus Romi melaporkan untuk NET.